Halo guys, jadi di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah rakyat bimintan dari brand 100 dan ini yang seri flutter dengan tipe S-Zoom jadi flutter ini mempunyai 3 tipe ya zoom, control, dan attack dan kebetulan di tanganku ini yang tipe zoom ya jadi langsung saja kita mulai dari endcapnya yang seperti ini logo 100 kemudian di bawahnya ada tulisan Jepang jadi rakyat ini made in Jepang ya dengan backgroundnya yang carbon ya seperti ini ya ini bagus banget sih kalau untuk endcapnya dan maksudnya made in Jepang itu hampir semua rakyat ini kecuali untuk grommetnya ya ini informasi aku dapat sih kalau misalnya salah tolong di koleksi atau kalian bisa tulis di kolom komentar jadi bukan semua rakyat ini dibikin di Jepang ya tapi ada di bagian grommetnya kalau aku nggak salah itu informasi aku dapat tapi kalau salah kalian silahkan tulis atau komen di kolom komentar kita lanjut ke bagian gripnya gripnya ini ukurannya S1 kemudian untuk tutup cone-nya bisa kalian lihat ini persis banget dengan Yonex Astro 100 ZZ ya overall desain rakyat ini persis banget 100% dengan Astro 100 ZZ karena aku sendiri sudah compare dengan punya temanku jadi punya dia tuh 100 ZZ kurenai malahannya begitu aku sandingkan atau aku compare persis banget dari sisi desain terutama bagian frame ya apalagi untuk tutup cone-nya ini sama persis dan kita lihat disini ada keterangan balance point rakyat ini dalam kondisi kosong itu 307 mm jadi ini head heavy banget untuk shaftnya fleksibel extension 32 lbs dan berat kosongnya 78 gram tapi setelah dipasang senar plus grip tambahan berat rakyat ini menjadi 91 gram dan untuk balance point-nya menjadi 295 mm jadi turun ya dan kita lihat ke bagian catnya catnya ini full glossy kalau untuk motifnya sendiri ini selera masing-masing ya kalau aku pribadi kurang begitu suka dengan motif seperti ini kurang gimana gitu rasanya ya tapi untuk kualitas catnya ini aku acungin jempol kenapa? karena pada waktu aku main dengan temanku yang tangan kanan karena aku kidal ya jadi dan kebetulan juga dia pakai Yonex Asrock 100 jet jet yang kurenai forehand ketemu forehand dan lumayan keras ya tapi setelah dicek ternyata gak ada lecet sedikitpun di rakyat ini malah punya dia yang 100 jet jet kurenai itu yang sedikit lecet jadi ini sangat aku apresiasi tinggi banget karena untuk kualitas catnya ini gak main-main meskipun harganya murah banget hanya sekitar 600 ribuan aja itu kalian dapat rakyat yang sebagus ini dan kalian juga dapat tas kemudian dapat baju dapat senar AP6 dan juga dapat grip bulat atau grip karet untuk warnanya random jadi kalian gak bisa menentukan mau pilih warna apa termasuk senar juga dan kita lanjut ke bagian shaftnya disini ada fitur yang namanya force shaft ini ada tambahan nih X5 6,5 mm jadi ini termasuk slim shaft ya kalau di Z100 jet jet astrok ya dia itu hyper slim shaft ini sebenarnya kurang lebih sih ini juga diameternya kecil ya dan kita lanjutkan di sebelahnya ada keterangan 78 plus minus 2 gram beras penyed 307 mm shaftnya fleksibel max tensionnya 32 lbs jadi kita coba tekuk seperti ini ya ini memang fleksibel untuk shaftnya kalau untuk yang tipe zoom ini itu sebenarnya lebih cenderung untuk di drive ya maksudnya untuk yang drive karena dari power juga ini gak gede-gede amat sih kalau menurut pemakaian pribadiku dan ini lebih cocok buat yang suka main cepat terutama pemain depan untuk level permainan ini lebih cocok ke intermediate daripada pemula intermediate ke atas lah ini kalian boleh pilih racket ini kita lihat lagi di bagian shaftnya disini oke sudah habis ya jadi hanya penjelasan power shaft x5 6.5 mm untuk diameternya kita lanjut ke bagian frame nya frame nya ini bentuknya atau desainnya ini sama persis dengan 100 jet-jet dari Yonex nya astrok 100 jet-jet untuk jumlah grommet nya berjumlah 76 lubang grommet dan kita lihat di bagian frame nya ada fitur curve curve kuadrat kemudian ada wingtron wingtron nya ini seperti apa ya mungkin kayak wing stabilizer nya leaning mungkin ya nah untuk sentennya ini aku pakai kizuna z63x kizuna z63x dengan tarikan 28 fps bunyinya seperti ini untuk suara dari sendennya ini sudah gak segaring waktu di awal waktu pasang karena ini sudah 3 minggu ya aku pakai racket ini jadi harap dimaklumin nah untuk pemakaian pribadi menurutku racket ini cukup hanya cukup bagus yang untuk pemain depan gak cocok buat kalian yang tipe pemain belakang karena power dari racket ini kalian perlu effort lebih perlu usaha lebih supaya ukulan atau smash kalian itu lebih maksimal tapi ngomong-ngomong tentang kestabilan racket ini juaranya jadi untuk main drive placing main cepat ini racket juara banget dia juga stabil banget jadi kalau ekspektasi kalian pengen placing bola kemana racket ini bisa jadi andalan cocok buat pemain depannya bukan buat pemain belakang jadi ini recommended buat kalian yang lagi nyari racket dengan desain yang apa premium yang bentuknya sama kayak Astro 100 Jet Jet ini boleh sih kalian jadikan pilihan karena harganya murah di bawah 1 juta paketnya juga sudah komplit dan kalian bisa beli racket ini di toko liwis tanah sport di jalan M Sohor nomor 8 kota Pontianak karena kalian akan dapatkan diskon untuk pembelian racket ini jadi langsung saja buat kalian yang ada di kota Pontianak datangin aja ke liwis tanah sport di jalan M Sohor nomor 28 oke jadi untuk review racket ini cukup sekian thanks for watching I'll see you on next video bye bye